Intro Salam sejahtera bagi kita Hari ini hari Kamis 3 Oktober 2024 Kita memuji Tuhan Kita awali dengan bernyanyi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ruh Hukum Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Menertai saudara sekalian Amen Firman Tuhan untuk kita hari ini Tertulis dalam 1 Petrus 2 Ayat 24 Demikian firman Tuhan Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Gereja yang ada di Asia kecil Yang ada di Kapolia Dan lain sebagainya Mengalami penderitaan Penganyayaan Dari Kaisar Nero Kaisar Romawi Kaisar Nero Membakar Jerusalem Meskipun dia yang melakukannya Tetapi Kaisar Nero menuduh Bahwa orang Kristen lah Dalamnya Orang-orang Kristen dia nyaya Orang-orang Kristen ditindas Orang-orang Kristen dipocokkan Orang-orang Kristen dianggap kelas dua Orang-orang Kristen dianggap tidak berharga Maka Bapak Ibu Saudara-saudara Apa dan bagaimana Jemaat yang ada di Asia pada waktu itu Asia-Asia kecil Merespon penderitaan-penderitaan itu Tentu mereka tetap percaya kepada Tuhan Mereka tetap hidup Dengan mempertahankan imannya Sekalipun banyak penderitaan Karena Bapak Ibu Saudara-saudara Karena Kristus telah datang Mengampuni dosa-dosa mereka Mengampuni dosa dunia ini Dan Iman mereka Diletakkan atas dasar itu Bapak Ibu Umat Kristen pada waktu itu Yaitu Di Perantauan Dimana di luar Jerusalem Tetap mengandalkan iman Karena apa? Karena mereka Sebagaimana Petrus Menuliskan surat ini kepada mereka Supaya apa yang mereka alami Penderitaan apa yang mereka hadapi Tidaklah sebanding dengan Penderitaan Yesus Yang memikul sadib Atas dosa-dosa kita Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara Tingkat perbandingan Memang Kita adalah manusia Yesus itu adalah Tuhan Karena Yesus adalah Tuhan Tentu berbagai hal Boleh dihadapi Tetapi Baiklah kita Hidup di sana Karena kita adalah pengikut-pengikut Yesus Yesus adalah telah dan bagi kita Bagaimana dia menghadapi penceritaan itu Demikianlah halnya dengan kita Maka Yesus berkata Janganlah kamu Takut akan penderitaan Lebih baik engkau mati Tetapi jiwamu hidup Daripada Tubuhmu hidup Tapi jiwamu mati Orang yang tidak tahan menderita Tentu dia akan murtad Meninggalkan Yesus Tetapi orang yang setia Dia lebih bagus Nyawanya hilang Tetapi jiwanya hidup Diselamatkan oleh Yesus Maka Bapak Ibu Saudara-saudara Dengan firman hari ini mengajak kita Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan-penderitaan biasa Yang tidak melampaui kekuatan-kekuatan kita Berarti segala penderitaan yang kita alami Diketahui Dan bahkan diizinkan oleh Tuhan Untuk menguji iman kita Sebagaimana Kuat kokoknya Tidaklah sebanding dengan penderitaan Yesus Tetapi ini menjadi support Mendari kekuatan bagi kita Supaya kita Bertahan Setia sampai mati Terima kasih Bapak Ibu Biarlah penderitaan kita Kita Sendarkan Kita Dekatkan Kepada penderitaan Kristus Supaya kita bertahan Hingga Selama-lamanya Jiwa kita Hidup Oleh karena kita Setia Amen Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu yang telah menyapa kami Meneguhkan kami Biarlah firmanmu ini menjadi firman yang menyala Firmanmu yang meneguhkan Firmanmu yang menghidupkan Berkatilah kami Tuhan Yesus Seluruh jemaatmu Dalam namamu kami berdoa Amen Terima kasih Bapak Ibu Atas hari ini Kami mengucapkan selamat beraktifitas Horas Tuhan ku menangis Menangis Semua dosaku Ibu yang jauh dariku Tak satu dosaku Dituntut telah Dituntut telah Dan jiwaku pun kini Tentang Bahagia Jiwaku Dihibungnya Terus Jiwaku Terus